Intro Hai Youtubers Hampir semua orang di dunia ini akan mempunyai keinginan untuk bepergian dan melihat semua hal menakjubkan yang ada di dunia Namun seperti biasa, harapan kita terlalu sering melebihi kemungkinan kita bisa melaksanakannya Alih-alih bepergian, kita harus pergi bekerja, belajar, berbisnis, dan menyadari bahwa tidak ada cukup waktu untuk melakukan hal lain Termasuk bepergian ke banyak tempat menarik Tetapi kali ini kita harus berterima kasih dengan kemajuan teknologi, salah satunya yaitu internet Berkatnya kita bisa melihat dunia yang luar biasa ini tanpa meninggalkan rutinitas keseharian kita Dan berikut daftar hal-hal yang mungkin kamu lihat untuk pertama kalinya Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5 Dan ini gratis Oke lanjut Peledakan Pipa Kamu mungkin berpikir ini adalah rekaman yang berasal dari film-film Atau mungkin sejenis cacing pasir alien raksasa yang mendarat di bumi dan sekarang sedang menggali jauh di bawah tanah Namun sama sekali tidak Meski kadang memang imajinasi memang di luar kendali kita Apa yang sebenarnya kamu lihat adalah peledakan pipa Ini adalah pekerjaan yang paling biasa dilakukan sebelum konstruksi Kamu mungkin bertanya, apa tujuan peledakan pipa ini? Diketahui bahwa lapisan tanah memiliki kekuatan yang berbeda-beda Terdapat lapisan tanah tipis sehingga tanah sangat mudah digali oleh ekskavator dan bulldozer Namun sebagian yang lain sangat tebal sehingga tidak ada peralatan yang bisa membantu Sebelum menggunakan ekskavator dan bulldozer Tanah yang tebal ini dilonggarkan terlebih dahulu dengan serangkaian ledakan Kemudian baru bisa dilakukan penggalian untuk membangun suatu bangunan Orkesra Sayuran Semua anak secara alami memiliki suasana hati yang menyenangkan yang dapat mereka alami sepanjang waktu Kadang mereka memainkan makanannya dan kemungkinan besar orang tuanya akan berkata Jangan bermain-main dengan makanan Berbeda dengan satu ini yang mungkin mengabaikan perkataan orang tuanya Apa yang kita lihat adalah mereka mungkin satu-satunya orkesra sayuran di dunia Dan orang-orang ini betul-betul menggunakan sayuran daripada alat musik pada umumnya yang sering digunakan Sebuah band unik di Wiena, Austria pada tahun 1998 Membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain dan sangat menarik perhatian masyarakat Para seniman ini pun tampil di banyak negara dan menguasai alat-alat musik baru Seperti wortel, labu, tomat, dan paprika Yang ternyata dapat menghasilkan suara dan bisa ditemukan di pasar manapun Satu masalah mereka temukan Karena setiap kali ingin melakukan konser Mereka harus membuat instrumen baru Uniknya setelah sayuran-sayuran tersebut digunakan Mereka tidak membuangnya, melainkan membuatnya menjadi sup Setelah konser pun semua orang dipersilahkan untuk mencoba sup tersebut Truk listrik Sudah bukan rahasia lagi bahwa produsen semakin berupaya untuk membuat sebuah kendaraan yang ramah lingkungan Kini sudah ada motor listrik dan mobil listrik Tetapi pernahkah kamu bertanya-tanya Apakah truk yang sangat berat dan kendaraan besar dapat berjalan dengan listrik? Dengan kemajuan teknologi saat ini yang berkembang sangat pesat Truk pun sudah ada yang diciptakan dengan energi listrik Beberapa truk listrik sudah pernah diuji cobakan di beberapa tempat Sejauh ini hanya digunakan di beberapa negara Eropa Misalnya di Jerman Di jalur jalan raya yang menghubungkan Frankfurt dengan taman industri terdekat Dan juga digunakan di Sweden yang telah diuji pada tahun 2016 lalu Ini adalah suatu penemuan yang luar biasa Karena sangat bermanfaat bagi lingkungan Ini dapat menghemat bahan bakar yang sering digunakan Sehingga mengurangi emisi saat berbahaya ke atmosfer Tornado Langka Sekarang ini mungkin telah diketahui bahwa ada cukup banyak video yang menunjukkan fenomena alam Termasuk fenomena alam yang sangat langka Yang berhasil direkam kamera oleh mereka yang menganggap diri mereka beruntung Tornado adalah salah satu fenomena alam yang sangat mengesankan Tornado dapat diamati hanya di beberapa daerah di dunia ini Dan salah satu tornado yang paling luar biasa untuk dilihat Adalah tornado horizontal Fenomena ini diamati beberapa tahun lalu oleh penduduk kota Rubia di Meksiko Sebagaimana diketahui bahwa tornado horizontal sangat langka Sehingga para ahli meteorologi belum menetapkan nama ilmiah apapun untuk jenis tornado ini Namun di sisi lain ditemukannya tornado horizontal ini adalah orang yang merekamnya Tentu dia sangat mempertaruhkan hidupnya Namun bagi kamu jika menemukan fenomena alam lain yang cukup berbahaya Kamu lebih baik mencari perlindungan dan bersembunyi Alih-alih merekamnya karena itu akan sangat membahayakan bagi dirimu sendiri Siswa tertua Beberapa di antara kamu mungkin masih bersekolah Dan beberapa lainnya mungkin saja sudah lama menyelesaikannya Bersekolah tentu adalah salah satu yang sangat memorable bagi kita Salah satu penduduk Nepal bernama Durga Kami ini sedikit berbeda dengan yang lain Kemiskinan membuat Durga Kami berhenti menyelesaikan studinya sebagai seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang guru Ia kembali mulai bersekolah ketika dia berusia 59 tahun Durga Kami menjadi siswa tertua di seluruh dunia Di pagi hari lelaki tua ini bangun untuk sarapan dan kemudian memulai perjalanannya ke sekolah Dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk sampai di sekolah Namun Durga tidak keberatan dengan perjalanan panjang itu Teman-teman sekelasnya yang berusia muda pun juga tidak mengganggunya Tidak ada yang bisa menghentikan kamu jika kamu benar-benar ingin mencapai sesuatu Durga bersekolah kembali di usianya yang bukan lagi tergolong muda Karena ia memahami dengan baik bahwa setiap orang harus belajar Durga juga berharap bahwa kisahnya itu bisa menginspirasi orang lain Pesawat kembar Pesawat kembar ini adalah pesawat yang terbang untuk pertama kali pada April 2019 sekitar 2 bulan yang lalu Diketahui bahwa Strato meluncurkan model 351 Yakni pesawat terbang Induk Amerika Serikat Suatu saat di masa mendatang setelah pesawat ini diuji cobakan Maka dia akan beroperasi sebagai landasan peluncuran satelit dan roket Ini memanglah bukan pesawat kembar pertama dalam sejarah Namun bisa kita lihat bahwa pesawat ini memiliki lebar sayap terpanjang di seluruh sejarah penerbangan Lebih tepatnya pesawat ini memiliki lebar 117 meter Dan kira-kira ketinggiannya sama dengan patung tertinggi keempat di dunia Ushiko Daihatsu di Jepang Sejauh ini kecepatan maksimum pesawat adalah 304 km per jam Air terjun gedung di pencakar langit Setiap tahun puluhan ribu orang akan melakukan perjalanan untuk melihat air terjun terbesar dan terindah di dunia ini Namun tampaknya penduduk di China tidak perlu jauh-jauh untuk melihat air terjun Air terjun buatan terbesar yang terletak di gedung pencakar langit Leibian International Plaza di kota Guyang, Guizhou, China Gedung pencakar langit ini memiliki tinggi 121 meter Dengan tambahan air terjun yang mengalir di bagian luar kaca yang setinggi 108 meter Air terjun ini kini menjadi perhatian orang-orang di seluruh dunia Air terjun ini memang sangat indah Tetapi kamu tidak akan bisa berenang di bawahnya Selain karena akan sangat menyakitkan Juga karena air terjun ini terlalu mahal untuk beroperasi Satu menit saja air terjun ini dioperasikan akan membutuhkan biaya listrik senilai 120 dolar Amerika Atau sekitar 1,6 juta rupiah Katedral terbuat dari roti Dulu kerajaan Italia mempunyai anggota kerajaan yang disambut dengan perayaan besar Ini telah menjadi tradisi Tetapi penduduk San Biagio menghadapi satu masalah yang sangat tidak menyenangkan Kota itu sebagian besar dihuni oleh petani yang tidak mempunyai cukup uang untuk membuat resepsi yang megah Namun setelah memikirkannya Penduduk pun memutuskan untuk menyambut keluarga kerajaan Dengan satu hal yang semua rumah tangga di daerah itu punya Yakni menggunakan roti untuk membuat mahakarya yang mewah Sekitar pertengahan abad ke-18 Keluarga kerajaan sudah tidak lagi menuntut perayaan selamat datang yang penuh dengan hiasan Tetapi orang-orang di San Biagio telah mengubah ini menjadi kebiasaan mereka Sehingga terdapat katedral yang terbuat dari pasta roti dalam serial yang telah menjadi simbol pasca di kota San Biagio Mereka betul-betul telah menciptakan karya seni sejati Dan hari ini untungnya tanpa menjadi anggota kerajaan Kita bisa melihatnya sendiri Patung kertas Patung ini adalah salah satu patung unik yang pernah ada Jika kamu tidak diberitahu bahwa patung ini terbuat dari kertas Kamu tidak akan menyangka patung tersebut tidak berbeda dengan patung konvensional lainnya Sebuah mahakarya yang terbuat dari kertas yang dibuat oleh seniman Felix Semper Berhasil menarik perhatian banyak orang Untuk membuat karya seni ini Felix Semper telah menghabiskan ratusan kertas Yang setiap kertasnya membentuk para sang legenda rapper lengkap dengan mahkotanya Untuk membuat satu patung Setidaknya Felix membutuhkan waktu satu setengah bulan Tidak bisa dibayangkan betapa banyak kesabaran yang diperlukan untuk membuat patung ini Terima kasih telah menonton